Halo, selamat datang Di sini saya akan membuat Langkah-langkah atau cara bagaimana Menggunakan JWT atau JSON Web Token Untuk proses autentikasi di Laravel Kita akan membuat API Untuk autentikasi user Dan kita gunakan JWT Packet-nya bisa dibuka di kitab.com Slash temodesen slash JWT out Kita akan gunakan ini Ini bisa digunakan untuk Laravel dan Lumen By Sentemon Dan dokumentasi ini untuk Di sini ada untuk versi 0.5 Ada wiki-nya bisa dibuka Dan ini yang versi 1 Kita akan gunakan ini Ini belum complete, belum selesai Dokumentasinya Tapi untuk proses instalasi dan Konfigurasi ataupun contohnya sudah bisa Kita lihat Oke Dan untuk project Laravel di sini sudah saya download sebelumnya Fresh project Laravel Inversinya 7 Dan juga JWT-nya sudah saya install sebelumnya Untuk memisat waktu Dan untuk instalasinya sendiri cukup Bisa di copy aja Pasta di command line atau terminalnya Dan enter Install Dan nanti Telah selesai akan muncul di Compulsor.json seperti ini Database saya sudah membuat di MySQL Dan sudah saya setting Di .inv Selanjutnya kita akan Konfigurasi dulu Menyetting JWT-nya di project-nya Ini ada Service Provider Ini untuk Laravel 5.4 Atau di bawah 5 Perlu menambahkan ini Karena saya menggunakan versi 7 Jadi saya tidak perlu Atau versi 5.4 Ke atas mungkin Tidak perlu menambahkan ini Langsung Ke sini Publish config-nya Pasta dan enter Akan muncul di Sini Ini untuk settingan JWT-nya Langsung aja ke sini Generate JWT-secret Key-nya JWT-secret ada di sini Di .inv Langsung ini untuk Lumen Ke quick start Kita akan gunakan Update user model Kita akan gunakan JWT-subject Identifier dan custom claims Pertama ini bisa di copy Dan buka Di User.php Tambahkan ini Implement JWT-subject Dan Tambahkan ini Mungkin langsung Sama comment-nya Oke Simpan dan Selanjutnya Kita atur Di out.php Word-nya kita perlu Merubah ini Ke api Dan river Kita ubah Kita gunakan JWT Seperti ini 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 road Dan ini contohnya Mungkin sementara ini dulu Kita akan lanjutkan Untuk membuat Autentikasi user Pertama mungkin Saya migrate dulu Disini Bawaan Ravelnya Project Sudah ada File migrasi Untuk Table User Kita akan gunakan Oke Dan untuk Autentikasinya sendiri Saya akan Buat Controller Dan mengerjakan Untuk register User dulu Untuk Registrasi User Kita buat Disini Kita Namakan Register Register User Model Dan kita akan Buat Store data Membuat Data User Untuk Registrasi User Kita Name Atau Nama Kemudian Email Email Dan Password Password Kita akan Return ke Variable User Jangan lupa Untuk Class User Kita Tambahkan Oke Selanjutnya Kita buka Di api Dpap Kita akan Membuat Road Kita gunakan Post Register Register Controller Dan Register Selanjutnya Disini Saya menggunakan Postman Silahkan Dibuka Postman Atau Jika Belum Punya Belum Install Atau Bisa Di Download Untuk Postman Disini Buka Di Local Host A Local Host Root Rootnya Di api Dan Register Kita gunakan Post Ini Kalian Bisa Gunakan Form Data X www Form URL URL Encode Dan RAM Oke Saya gunakan Ini Disini Kita Butuh Nama Contohnya Value Tool Coding Dan Email Gmail Dot Com Dan Password Misalnya Satu Jalankan Dulu Dan Coba Kita Kirim Oke Data Object User Kita Gunakan Backrip Untuk Password Agar Lebih Secure Oke Karena Unique Kita Rubah Email Nya Gak Beli Sama Oke Seperti Ini Kita Kelanjutkan Untuk Generate Request Token Disini Di Outward Kita Akan Gunakan Amated Atom Ini Untuk Memeriksa Value Dan Untuk Value Ini Mungkin Saya Copy Dan Gunakan Sebagai Variable Kita Only Kita Buat Disini Email Dan Password Kita Akan Coba Retun Token 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 Ini Untuk Token Coba Kita Res Terubah Dalam Bentuk JSON Mungkin Gini Kita Tampilkan Juga Data Usernya Kita Gunakan Compact Seperti Ini Oke Jadi Disini Kita Tampilkan Data User Dan Token Disini Oke Selanjutnya Kita Akan Buat Buka Dokumentasi Di Laravel Dotcom Kita Akan Buat Api Resource Untuk User Untuk User Disini Saya Buat Disini Copy Aja Dan Gunakan Disini Saya Gunakan Namanya Sama Untuk User Kita Akan Terbuat Disini Di Resource Dan User Dot Vap Lihat Lagi Disini Dokumentasinya Ini Saya Copy Aja Karena Sama Yang Kita Butuhkan Ada ID Name Email Dan Ini Keterangan Waktu Create Add Dan Update Add Copy Dan Paste Aja Kemudian Ini Kita Copy Disini Di Controller User Alias Kita Buat Alias Disitu Ini User Resource Dan Oke Untuk Return Kita New User Resource User Coba Kita Tampilkan Usernya Atau Compact Ini Oke Kita Punya Data Disini Dalam Design Dan Kemudian Untuk Token Kita Akan Gunakan Sebuah Method Kita Kita Tambahkan Metadata Ke Data Token Kita Tambahkan Ke User Resource Kita Disini Coba Cari Dulu Ini Kita Kita Gunakan Ini Editional Ini Kita Rubah Dan Ini Kita Rubah Data User User Datanya Ini Meta Kita Rubah Ke Token Dan Value Kita Return Ini Ke Variable Token Mungkin Ini Saya Hapus Saja Kita Coba Lagi Buat Data User Lagi Register Oh Sorry Bukan Respond Tapi Request Oke Disini Kita Berhasil Menambahkan Metadata Token Ke User Resource Seperti Ini Oke Selanjutnya Kita Langsung Buat Validasi Seperti Tadi Karena Tidak Boleh Email Sama Jadi Kita Akan Tampil Data Error Nya Nanti Akan Tampil Dalam Bentuk JSON Dengan Kita Membuat Disini Ini Request Form Request Validation Kita Disini Saya Namakan Aja Register Register Request Oke Muncul Disini Oke Ini Kembali Saya Copy Aja Kita Butuh Nama Email Dan Password Ini Mungkin Saya Buat Seperti Ini Aja Email Max Ini Contoh Aja Dan Saya Gunakan Min Misalnya 6 Dan Untuk Autorisasinya Disini Kita Rubah Ke True Untuk Autorise User Oke Kemudian Oke Oke Langsung Aja Kita Akan Tambahkan Disini Kita Akan Gunakan Itu Di App Tp Ttp Dan Request Dan Register Register Request Dan Kita Rubah Ini Request Menjadi Register Request Seperti Ini Kita Coba Dengan Email Yang Sama Coba Coba Di Headernya Kita Tambahkan Gunakan Asap Dan Valuenya Kita Gunakan JSON Aplikasi JSON Oke Data Error Dan Pesan Message Disini Ini Email Sudah Ada Gak Bisa Sama Coba Kita Uncheck Disini Muncul Error Nama Required Email Dan Password Required Coba Tadi Password Minimal 6 Oke Akan Muncul Data Error Disini Seperti Ini 678 Seperti Ini Kita Berhasil Membuat User Resource Untuk Registrasi Oke Dan Juga Disini Kita Request Token Seperti Ini Silahkan Dibuat Dulu Kita Lanjutkan Untuk Proses Launching User Dulu Dulu Dulu